Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ammar Aisyah Yusuf dari kelas 6 Azbin Jabal ingin menyampaikan kultum yang berjudul Syarat Sah Puasa Puasa biasa dilakukan oleh umat Islam saat bulan Ramadan Ada syarat sah puasa yang perlu diketahui sebelum menjalankan ibadahnya Syarat sah puasa adalah Bila mana tidak memenuhi syarat tersebut Maka gugurlah tuntunan kewajiban puasa pada seseorang Nah, selain di bulan Ramadan Ada juga puasa sunnah seperti Senin Kamis dan Daud Ibadah ini dilakukan agar umat Muslim dapat menahan hawa nafsu Dan meningkatkan ketakwaan Syarat sah puasa pertama adalah beragama Islam Pasalnya, puasa adalah ibadah yang masuk dalam rukun Islam Seperti hadis luwayat Imam Tirmizi dan Imam Muslim Yang artinya, dari Abi Abdul Rahman Yaitu Abdullah bin Umar bin Hotab Berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Islam dididikannya dengan lima hal Yaitu persaksian tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah keutusannya Dididikannya sholat, dikeluarkannya zakat, dikerjakannya haji, dibayi tolak atau kaabah Dan dikerjakannya puasa di bulan Ramadan Kedua, balik Ibadah puasa bagi perempuan dan laki-laki menjadi wajib Jika mereka sudah balik Artinya, haid bagi perempuan dan keluar air mani bagi laki-laki Syarat sapuasa selanjutnya adalah Memiliki akal atau tidak gila Pengertian gila yang dimaksud Karena cacat mental maupun disebabkan mabuk Dan tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa Dan wajib menggantikannya di kemudian hari Syarat sapuasa itu berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad Yang artinya, tiga golongan yang tidak terkena hukum jari Yaitu, orang yang tidur sampai ia terbangun Orang yang gila sampai ia sembuh Dan anak-anak sampai ia balik Selain ketiga syarat puasa di atas Umat Islam yang ingin menjalankan puasa harus dalam kondisi mampu atau kuat mengerjakan puasa Bila tidak mampu, maka diwajibkan untuk mengganti di bulan berikutnya atau membayar fadiyah Syarat sapuasa terakhir adalah mengetahui awal bulan Ramadan Dengan cara melihat hilal secara langsung dan persaksian dapat dipercaya Namun, bila tidak dapat dilihat Maka menentukan awal bulan Ramadan dengan menghitung bulan syaban menjadi 30 hari Nabi Muhammad bersabda Dalam riwayat Imam Bukhari mengenai syarat sapuasa artinya Berpuasa dan berbukalah karena melihat hilal Dan apabila hilal tertutup awan Maka sempurnakanlah hitungannya bulan menjadi 30 hari Sekian kultum yang bisa saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh